Tim evakuasi WNI yang diterbangkan dari Jakarta telah tiba di Bandar Hatian Hewuhan pukul 19 waktu setempat. Ya, perjalanan tim yang menggunakan batik air menempuh perjalanan selama 6 jam. Sejumlah warga negara Indonesia tak terkecuali para mahasiswa yang ada di Provinsi Hubei dan sekitarnya bergerak menuju titik kumpul evakuasi yang sudah ditetapkan pemerintah Indonesia di Wuhan. Mereka bermaksud kembali ke tanah air menyusul semakin berbahayanya wabah virus corona di Tiongkok. Dengan menggunakan bus, mereka menuju Bandara Internasional Tianhe, Wuhan yang terletak di distrik Huangpi, sekitar 26 km utara dari pusat kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Sambil menanti pesawat batik air yang akan membawa mereka ke tanah air, para WNI itu mengisi formulir untuk pendataan. Tim yang ditugaskan memulangkan 245 WNI itu terdiri dari 42 petugas dari Kemenlu, TNI, dan Kemenkes. Sementara sembilan lainnya merupakan kru pesawat batik air. Menurut rencana, pesawat yang membawa para WNI dari Wuhan itu akan mendarat terlebih dahulu di Batam. Kemudian WNI ini akan dibawa menggunakan pesawat milik TNI Angkatan Udara untuk menjalani observasi di Natuna, Kepulauan Riau. Namun belum diketahui pasti kapan para WNI akan diterbangkan dari Wuhan ke Indonesia.